Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan misi ini nih ya Kita akan kembali belajar bahasa Indonesia di online learning Kira-kira kali ini kita mau belajar apa ya? Misi ini doakan dulu, semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat Kali ini kita akan belajar tentang kalimat utama dan ide pokok paragraf Kalian mesti sudah pernah dengar apa itu kalimat utama dan apa itu ide pokok paragraf Ada yang masih ingat? Betul sekali, kalimat utama adalah kalimat yang paling umum Kalimat yang di dalamnya ada ide pokok paragraf Nah, kalau ide pokok paragraf adalah inti dari suatu kalimat Bagaimana ya cara mencari kalimat utama dalam suatu paragraf? Bagaimana pula mencari ide pokoknya ketika kita sudah menemukan kalimat utamanya? Simak pembelajaran kali ini ya Selamat belajaran anak-anak Nah, anak-anak kali ini kita akan belajar tentang kalimat utama dan ide pokok paragraf Kita mulai dari slide yang pertama Seperti yang disampaikan tadi, pengertian dan ciri-ciri kalimat utama Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung ide pokok Kalimat yang paling umum dari suatu paragraf Ciri-ciri kalimat utama Satu, dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas Yang kedua, tidak berkonjungsi atau tidak berkata hubung Contoh kata hubung itu anak-anak ada ini, itu, tersebut Atau tidak mengacu pada kalimat sebelumnya Yang terakhir, bersifat pernyataan umum atau dapat dikembangkan Artinya, kalau kalian membaca suatu kalimat dalam suatu paragraf Kok kalian masih bingung maksud kalimat itu apa? Kok dijelaskan oleh kalimat-kalimat sebelumnya atau sesudahnya berarti itulah kalimat utama Selanjutnya, tentang analisis kalimat utama Di dalam keluarga, disiplin sangat diperlakukan Kedisiplinan juga merupakan awal sebuah prestasi di sekolah Tidak hanya itu, kedisiplinan di lingkungan akan bawa dampak yang baik untuk masyarakat Ternyata, kedisiplinan sangat penting di kehidupan kita Kalimat yang dicetak merah adalah kalimat utamanya Karena ada kata disiplin yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat sebelumnya Mari kita buktikan, di kalimat pertama ada di dalam keluarga, disiplin Nah, kemudian kalimat selanjutnya, kedisiplinan juga merupakan Kalimat selanjutnya lagi, hanya itu kedisiplinan, tidak hanya itu Kedisiplinan di lingkungan Nah, seperti itu, berarti kata kedisiplinan atau disiplin memang dijelaskan oleh kalimat-kalimat sebelumnya Nah, selanjutnya tentang ide pokok Kalau ide pokok, itu adalah inti dasar permakalan suatu teks Ide pokok berisi gagasan penulis Maka, sering disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok Kalau kalian ingin menulis paragraf, maka kalian punya ide dulu kan Nah, idenya itu yang disebut sebagai ide pokok Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya, baca keseluruhan kalimat dengan cermat Kedua, temukan kalimat utamanya Yang ketiga, carilah inti dari kalimat utamanya dengan cara Ambil kata-kata pentingnya Kemudian, buanglah kalimat pelengkapnya Setelah kata-kata penting didapat, kalimat pelengkap dibuang Ringkaslah kalimat utama tersebut, nak Nah, selanjutnya, coba kita analisis paragraf di atas dari sisi ide pokoknya Di buku ada banyak ilmu yang dapat kita pelajari Dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu Pertamanya, kita akan mencari kalimat yang merupakan kalimat utamanya Yaitu yang misberi warna merah, ya nak Dicetak dengan warna merah Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu Itu adalah kalimat utamanya Dari situ, kita hilangkan pelengkapnya Kalimat yang menjadi aksesorisnya Kata-kata yang menjadi pelengkapnya, nak ya Menjadi buku dijuluki sebagai gudang ilmu Nah, kita ringkas lagi, sayang Yang sudah kalian dapat tadi Bila hilangkan sebagainya Berarti ide pokok paragraf di atas adalah Buku dijuluki gudang ilmu Lebih mudah bukan mencari kalimat utama dan ide pokok Sekarang, giliran kalian mengerjakan tugas ya Nah, tugas untuk kalian, sayang Yang pertama, untuk pertemuan ke-1 Kerjakan waksi tentang kalimat utama dan ide pokok paragraf ya Yang kedua, pertemuan ke-2 Kerjakan kuis atau kalimat utama dan ide pokok paragraf di Google Classroom masing-masing Jika kalian menemui kesulitan, boleh menghubungi Miss Iwin Boleh telpon, boleh WhatsApp Silahkan Miss Iwin tunggu Terima kasih Nah, itu tadi penjelasan Miss Iwin tentang kalimat utama dan ide pokok paragraf Miss yakin kalian semua bisa mengerti lebih jelas lagi bagaimana cara mencari kalimat utama dan ide pokok paragraf Pun demikian, jika kalian masih bingung Silahkan boleh telpon Miss Iwin atau WA Miss di nomor berikut ya Nah, tugas untuk kalian sekarang adalah Cobalah kalian lihat video Miss Iwin tentang Bagaimana cara mencari kalimat utama dan ide pokok Setelah itu, 1. Kerjakan worksheet-nya Yang kedua, pertemuan kedua Kalian mengerjakan kuis tentang kalimat utama dan ide pokok paragraf Selamat belajar, anak-anak Terima kasih sudah belajar bersama Miss Iwin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh